Intro Kalau program transplantasi terumbu karang ini merupakan program tahunan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat Karena memang pemerintah itu punya tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem laut Jadi memang di Binas Kelautan dan Perikanan itu kami selalu mengokasikan kegiatan setiap tahun untuk merehabilitasi ekosistem terumbu karang Intro Saya Pani Amanda Biba, disini tanggal Amanda 21 tahun, hari ini kita segeri Padang Terima kasih, saya Putri Maritimes Kuba, Sumatera Barat Nama saya Juniko Nobel Valentino, biasa dipanggil Nico Valentino Saya 19 tahun, telar Putri Maritimes Kuba, Sumatera Barat Hari ini kita lagi penanaman terumbu karang, tepatnya di pulau Tiga Go Kecaman yang sudah remas, air pangis pasangan Agenda kita hari ini kita itu transplantasi terumbu karang Yaitu pengambilan bibit terumbu karang yang nantinya akan ditanam kembali Untuk menjadi terumbu karang-terumbu karang yang baru Itu untuk sebelumnya kita sudah tanam dua ribu terumbu karang kurang lebih Dan untuk hari ini ada dua ratus, tiga ratus, dua ratus sampai tiga ratusan Kondisi terumbu karang di Sumatera Barat sejauh ini 70 persen itu mengalami kerusakan Mengalami kerusakan yang cukup parah Beberapa persennya lagi dalam kondisi yang baik dan sedang Sekitar dua puluh lima persen Nah itu dia, itu rencana dari kita untuk membuat spot buatan Untuk menambah lagi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Sumatera Barat Khususnya kecamatan Sungai Bermas ini Semoga terumbu karang kita di Sumatera Barat itu bisa lebih berkembang Dan tidak ada lagi yang rusak atau dirusak secara sengaja gitu Karena keindahan bawalat itu sebenarnya sangat penting untuk menunjang beberapa aspek di kota kita masing-masing atau di provinsi kita masing-masing Dan lagi terumbu karang itu merupakan salah satu tempat berkembang biaknya jenis-jenis ikan di bawah laut Dan kita berharap semoga terumbu karang-terumbu karang yang kita tanam ini bisa dilestarikan Bisa menjadi lebih baik lagi ke tempatnya untuk meningkatkan lagi sumber daya alam bawah laut Kalau yang tahun ini kita lakukan penanaman substrat terumbu karang ini ada di dua lokasi Yang pertama itu di Pulau Karabakete Kabupaten Sisir Selatan Sebanyak 190 unit substrat Dan di Pulau Pikago sebanyak 200 substrat Itu mayoritas sudah rusak Kalau kondisi perairan yang ada memang kerusakan sudah cukup lumayanlah diakibatkan oleh koral bleaching tadi kan Makanya kita lakukan rehabilitasi melalui kegiatan transplantasi terumbu karang di lokasi tersebut Kegiatan hari ini kita melakukan monitoring terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya Yaitu melakukan kegiatan transplantasi terhadap ekosistem tubuh karang yang ada di Pulau Pikago Kabupaten Sisir Selatan Barat ini Jadi sekarang kita mau lihat perkembangannya sudah sebulan setelah sebulan kita lakukan rehabilitasi Apakah sudah terjadi pertumbuhan terhadap terumbu karang yang sudah kita tanam atau belum Hasilnya bagus Jadi lebih kurang 97% hidup Jadi ikan-ikan juga sudah banyak Karena kan substrat terumbu karang yang kita bikin itu Kita rencanakan ada dua fungsi Di samping untuk merehabilitasi tubuh karang Dan juga dijadikan sebagai rumpun bagi kegiatan yang ada di sekitar perairan di pasaman barat ini Kalau total substrat yang kita pasang itu lebih kurang 200 unit Jadi dari 200 unit itu ada lebih kurang sekitar 2000 bibit terumbu karang yang kita tanam di daerah Pulau Pikago Kalau jenis terumbu karang yang kita tanam itu adalah terumbu karang jenis karang bercabang atau akrokora Kalau misalnya kondisi perairan yang mendukung dia akan bisa mencapai pertumbuhan setahun itu sekitar 3-5 cm Ya setahun memang dia agak agak pertumbuhannya memang terumbu karang ini agak lambat Lebih kurang ada 6-10 personil itu pada saat pemasangan awal itu Untuk 200 substrat itu ada sekitar 6-10 penyelam yang terlibat Kalau memang kondisi terumbu karang yang ada di Sumatera Barat Karena ada sebelumnya di tahun 2016 itu fenomena karang bleaching Jadi memang banyak terumbu karang yang mengalami kematian yang diakibatkan oleh faktor alam Jadi lebih kurang hampir 75% sampai 80% terumbu karang yang ada di wilayah perairan Sumatera Barat ini Ini mengalami kerusakan atau pemutihan dia Ya kan kita tahu kalau terumbu karang yang bagus Kalau kondisi karangnya bagus Misalnya persen covernya itu 80% karangnya sehat Akan banyak ikan-ikan yang ada di terumbu karang tersebut Tapi kalau misalnya terumbu karangnya rusak Katakanlah 80% kerusakan otomatis ya ikan-ikannya juga akan sangat berkurang sekali Jadi dampaknya juga terhadap populasi sumber daya ikan Terutama ikan-ikan karang yang hidup di sekitar terumbu karang Tersebutkan transplantasi terumbu karang ini merupakan program tahunan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat Karena memang pemerintah itu punya tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem laut Jadi memang di Dinas Kelautan dan Perikanan itu kami selalu mengalokasikan kegiatan setiap tahun Untuk merehabilitasi ekosistem terumbu karang Terima kasih telah menonton